Halo teman-teman, selamat datang kembali ke Auto Project YouTube channel, lagi sama Rensya. Hari ini kita bakal grebek ke Auto Project Garage lagi, dan kebetulan kita lagi ada di depan Auto Project Garage yang ada di Cangkareng. Nah, kebetulan lagi ada pemasangan dua mobil yang disabat telah langsung aja yuk. Kita masuk ke dalam dan kita grebek ada mobil apa aja dan ada pemasangan aksesor aja. Let's go! Nah sahabat Toto, di mobil pertama kebetulan kita kedatangan mobil Honda All New BRV yang melakukan pemasangan kurang lebih 5 aksesoris nih sahabat Toto. Dan kebetulan ini kan pemasangan aksesoris Auto Project ini plug and play, jadi berat memakan waktu yang banyak. Dan sekarang udah beberapa dipasang di mobil All New BRV-nya. Langsung aja kita spill satu-satu. Ini kebetulan sudah terpasang dua aksesoris yang bisa dikombinasikan menjadi satu kesatuan nih sahabat Toto. Ada outer handle cover dan juga ada door handle cover. Ini adalah dua-duanya fungsinya untuk melindungi area gagang pintu mobil. Kita bahas yang pertama ya sahabat Toto, untuk yang outer handle ini posisinya adalah di bagian luar dan juga bagian dalamnya. Jadi bisa melindungi area gagang pintu bagian luar dan juga bagian mangkuk dalamnya. Karena secara gak sengaja nih sahabat Toto kalau misalnya kita buka pintu mobil, ini pasti kuku kita tuh bisa meninggalkan gores-gores ataupun lecet-lecet di mobil aslinya. Karena sayang banget gak sih mobil bagus-bagus tapi kita lecet-lecetin sama kuku kita sendiri. Makanya kan wajib banget nih pasang aksesoris outer handle cover ini. Nah kebetulan warna yang dipasang adalah warna black carbon. Jadi perintingannya super keren banget nih sahabat Toto. Jadi warna mobilnya warna putih, terus dipakein outer handle nya warna carbon. Jadi stand out banget dan pastinya ada aksen sporty nya juga. Dan gak ketinggalan ada tulisan all new DRT nya disini. Nah sama nih sahabat Toto sama warna door handle covernya yang kebetulan dipilih senada dengan warna outer handle covernya yaitu warna black carbon. Jadi super terasi banget. Nah kalian tuh gak perlu khawatir kalau misalnya produk auto project ini sudah perfect fit size banget sama ukuran asli gagang pintu mobilnya. Jadi udah pas gak kebesaran dan juga kekecilan tuh ya. Bahkan sampai lubang-lubang smart key nya kemudian smart button nya juga itu tidak terhalangi sama sekali. Masih bisa dipencetoh. Aman gak ada ganjel-ganjelan. Terus untuk lubang kunci manual nya juga masih aman gitu ya sahabat Toto. Nah kalian kalau misalnya beli outer handle juga door handle cover ini. Ini 2 aksen terpisah. Kalian bakal dapetin 1 set yaitu masing-masing itu 4 pieces. Karena pintu kan ada jumlahnya ada 4 ya sahabat Toto. 2 bagian kanan dan juga 2 bagian kiri. Jadi semua area dalam pintunya sudah tercover dengan aksesoris ini. yang pastinya selain melindungi bagian ganteng pintu mobil bisa bikin tampilan mobil all new BRT nya jadi makin stylish dan makin sporty. Tadi ganteng pintu mobil sudah dilindungi gak ketinggalan customer juga memilih aksesoris mirror cover yang bisa melindungi bagian kaca spion mobil nih sahabat Toto. Nah tadi kan udah melindungi bagian ganteng pintu mobil tuh gak ketinggalan nih kaca spion juga udah dilindungi nih sahabat Toto. Karena kan kalau kaca spion ini rentan banget kalau misalnya kena waktu di jalan misalnya ke sanggol motor. Itu kan bahaya banget ya jadinya bisa bikin area kaca spion itu jadi lecet-lecet dan juga gores-gores. Makanya kita kasih nih sahabat Toto ya aksesoris ini yaitu mirror cover yang bisa melindungi bagian kaca spion mobilnya. Jadi semuanya sudah tertutup tuh ya. Ini juga sudah perfect fit size banget sudah mengikuti ukuran si kaca spion mobil all new BRT nya tanpa menghalangi bagian LED si kaca spionnya. Jadi masih aman banget tuh ya. Lampunya masih menyala dan juga masih kelihatan dengan sun purna. Gak cuma si outer handle juga ada handle cover aja tapi mirror covernya juga senandar nih dipilih sama customernya yaitu warna black carbon. Tuh ya printingnya juga super detail banget jadi super keren banget dan ditambah ada aksen tulang-tulang seperti ini jadi lebih terlihat aerodinamis juga. Nah sama nih seperti outer handle juga ada handle covernya sahabat Toto gak cuma melindungi aja tapi tampilan kaca spion yang tadinya itu warna kaca spionnya sewarna dengan warna bodi mobilnya itu warna pusi. Tapi kita pakai aksesoris senior cover ini jadi kelihatan fan out banget bagian si kaca spion mobil all new BRT nya. Nah tanpa kalian sadari sahabat Toto di bagian kaca spion ini juga sudah ada satu aksesoris yang kita ganti yaitu lampu kaca spionnya. Yang tadinya lampu kaca spion ini cuma kendap-kedip aja kalau dinyalain tapi udah kita ganti LED sequential pakai otoproject langsung berubah running atau sequential seperti ini. Jadi sekarang udah gak kedip-kedip aja nih sahabat Toto waktu dinyalain tuh ya motif dari lampunya itu dia penyalainnya running. Jadi ada aksen sportnya ketika lampunya dinyalain. Kebayang gak sih kalau misalnya malem-malem nih dinyalain pasti eye catching banget karena lampunya itu gak cuma kedip-kedip doang. Pastinya biasa banget karena sudah running ataupun sequential seperti ini. Nah misalnya main point juga kalau misalnya aksesoris ini sudah plug and play. Jadi sudah mengikuti soket dari lampu kaca spion mobil si all new BRT nya. Jadi tanpa potong-potong kabel sama sekali dan juga tanpa merusak garansi mobil kalian. Jadi ini aman banget ya kalian pasang. Tuh sekarang kaca spionnya udah berubah banget nih yang tadinya warna putih sekarang jadi warna karbon. Kemudian lampunya tadi kedip-kedip aja sekarang jadi running atau sequential yang pastinya makin keren dan juga makin eye catching banget on new BRT nya. Nah hasilnya terakhir sahabat Toto kebetulan customer nya memilih salah satu aksesoris yang cukup lolis manis banget di Auto Project yaitu aksesoris superior horn. Nah ini kebetulan ini adalah aksesoris universal jadi bisa dipasangin gak cuma di only BRT aja. Nah kelebihan dari superior horn kita ini yaitu suaranya bulat dan juga yang pastinya kencang karena kekuatannya itu adalah 112 decibel. Jadi super kencang banget yang pastinya beda banget nih sama bawaan standar dari Honda on new BRT nya. Nah kebetulan juga nih sahabat Toto kalau misalnya kalian beli superior horn dari Auto Project ini kalian akan mendapatkan dua piece untuk bagian kanan dan juga bagian kiri. Jadi bener-bener suaranya emang gelegar banget ketika kalian nyalain klaksonnya. Nah saya mau kasih tau nih ini nih kualitas dari superior horn dari Auto Project ini tuh materialnya juga super kuat banget dan kalian juga langsung mendapatkan tutupnya nih sahabat Toto Jig. Dia itu mencegah kalau misalnya ada kotoran dan juga air ataupun binatang-binatang masuk ke dalam klaksonnya. Dan yang pastinya bahan kita ini bener-bener premium banget dia sudah waterproof dan juga tahan di segala cuaca. Jadi kalian wajib banget diganti klakson kalian dengan klaksonnya superior horn dari Auto Project. Nah kebetulan pemasangannya juga super gampang banget ini sudah plug and play jadi tanpa potong-potong kabel dan juga pengeboran sama sekali. Kalian penasaran gak sih ini kan lagi dikerjain nanti kita langsung lihat ya gimana suara kelaksonnya ketika sudah diganti dengan superior horn dari Auto Project. Nah mobil kedua ini juga mobil yang sering banget kita lihat di Auto Project Garage karena banyak banget nih nguling-nguling REV yang main Auto Project Garage dan pasang aksesoris ini. Ini ya aksesoris Crossbar Pro dan juga kebetulan customer yang memilih untuk pasang Roof Box Adventure di mobil Wuling REV-nya. Nah seperti kalian tahu ya saya buat tentang kalau misalnya Wuling REV ini kan mobilnya minimalis ya. Jadi bagian bagasinya space-nya juga kecil. Pasti kalau teman-teman mau butuhkan space-nya lebih besar ini penting banget nih kalian juga wajib banget pasang aksesoris ini yaitu aksesoris Roof Box. Supaya kalian bisa menambah space tempat penyimpanan tambahan di bagian atas si Wuling REV ini. Nah langsung aja kita kulat satu-satu ya sahabat Toto. Kalau misalnya kalian mau pasang Roof Box itu harus punya fondasinya yaitu aksesoris Crossbar yang wajib dipasang di mobil kalian. Nah kebetulan untuk Wuling REV ini tidak memiliki Roof Rail jadi dia memakai Crossbar yang tipenya universal yaitu tipe Pro yang dijepit ke bagian bodinya. Nah kebetulan teman-teman juga banyak nih yang nanya apakah kalau misalnya pakai Crossbar Otorex ini khawatir kalau misalnya di tengah jalan tiba-tiba copot gimana? Apakah kuat ketika nempel di mobil gimana? Langsung aja ya kita ngeliat ini untuk kebetulan sudah dipasang bagian depannya. Nah Richa mau kasih tau nih kalau misalnya untuk Crossbar tipe Pro yang universal ini dia akan menjepit ke bagian bawah si kanopi atasnya sahabat. Jadi disela-sela dari pintunya. Tuh jadi dia ada lempengan tipis seperti ini yang bisa masuk ke bagian sela-sela seperti ini. Nah kalian juga nggak perlu khawatir apakah nanti bikin lecet karena kita juga punya alas ataupun dudukan karetnya. Nah ini juga bagian atasnya ini sudah ada lapisan karetnya jadi dia aman banget ketika nempel di bagian kap mobilnya. Untuk kekuatan langsung aja ya kita tes. Tuh kalian harus make sure kalau misalnya pasang Crossbar itu Crossbarnya ketika digoyangkan Crossbarnya yang mobilnya gerak ya sahabat itu bukan Crossbarnya yang gerak. Ini langsung kita buktiin lagi ya. Tuh jadi aman banget ya ketika digoyang-goyangan ini nggak bakal copot sama sekali atau kalau misalnya kalian bawa jalan. Nah tapi saya mau informasikan kalau misalnya kekuatan dari Crossbar Autorex ini dia maksimum weightnya di 75 kg. Jadi jangan melewati batas weight yang tadi seperti saya sebutkan. Karena juga untuk kecepatannya tidak lebih dari 100 km karena kalian juga tahu ya kalau misalnya kondisi jalanan di Indonesia itu tidak rata ataupun banyak gelombang-gelombangnya. Jadi kalian agak bahaya nih kalau misalnya membawa beban berat di atas dengan kecepatan yang cukup tinggi. Jadi untuk maksimum di kecepatan itu di angka 100 km per awal. Nah sama-sama kebetulan Rookbox sudah kita pasangkan di Wooling R.E.V nya dan kebetulan Rookbox yang kita pakai ini adalah Rookbox Tour yang kapasitasnya 400 liter. Tapi yang harus kalian catat di sini adalah jangan hanya mementingkan ukuran kapasitas Rookbox nya saja sahabat auto. Tapi harus diperhatikan juga yaitu ukuran dimensinya mulai dari panjang, lebar dan juga tinggi harus disesuaikan dengan ukuran mobil kalian. Seperti Wooling R.E.V ini salah satu contohnya yang pastinya harus menggunakan Rookbox yang sesuai dengan ukuran si mobilnya. Ya salah satu ukuran yang paling kecil di Rookbox Autorex ini adalah Rookbox Tour yang memiliki kapasitas 400 liter. Nah ini seperti yang saya bilang tadi sahabat auto kalau misalnya space bagasi dari si Wooling ini memang cukup kecil. Apalagi kalau misalnya kalian membawa penumpang di bagian belakang space bagasinya itu hanya segini saja sahabat auto. Jadi kalau misalnya kalian mau bawa barang-barang banyak ataupun misalnya lagi belanja bulanan gitu ya agak susah nih kalau misalnya bagian penumpangnya penuh dan hanya tertinggal space bagasi di belakang sini saja. Ya makanya kalau misalnya kalian pasang Rookbox dari Autorex ini kalian memiliki space tempat penyimpanan tambahan yang lebih banget. Nih ya bisa juga buktikan kalau misalnya pintu bagasinya dibuka dia tidak mentok sama sekali gitu ya. Jadi aman banget dia tidak nabrak makanya penting banget nih kalau misalnya kalian beli Rookbox itu kalian perhatikan ukuran dimensinya. Nah untuk kelebihan dari Rookbox Autorex ini dia bisa dibuka dual side open di bagian kanannya juga bagian kiri jadi tinggal sesuaiin aja sama lahan parkiran mobilnya. Dan yang pastinya dilengkapi juga security key yang pastinya bisa hanya bisa dicopot ketika semua Rookboxnya sudah tertutup rapat. Jadi kalau misalnya nggak tertutup rapat kuncinya itu tidak bisa dilepas ya sahabat auto. Dan yang ketiga dia juga sudah dilengkapi dengan fast click gripnya itu dia fast click jadi kalau misalnya in case Rookbox tidak digunakan ataupun kalian tidak membutuhkan Rookboxnya itu bisa dicopot pasang secara mudah. Gak sampai 5 menit sahabat auto kalian bisa mengakses mencopot membuka si Rookbox di mobil kalian ini. Dan yang terakhir yang pastinya dia sudah kuat banget ketika kalian pasang di Rookboxnya. Nih ya tuh gripnya itu sudah menggigit di bagian crossbarnya. Jadi kalian makanya ini penting banget pasang crossbar yang kuat supaya dia tidak copot ketika kalian pakai saat berkendara. Nah sahabat auto makanya bisa dilihat ya selain fungsional yang pastinya ketika crossbar dan juga Rookboxnya sudah dipasang di mobil Wooling RAV nya. Tampilan Wooling RAV nya itu jadi lucu. Jadi ada kondengnya di atas tapi ada aksan sportingnya berkat ada si Rookbox di Wooling RAV. Nah itu dia sahabat auto gerebok Auto Project Garage hari ini. Tadi ada mobil Wooling RAV dan juga ada Wooling RAV yang memasang beberapa aksesoris dari Auto Project. Nah buat sahabat auto yang mau main kesini dan mau modifikasi mobilnya langsung aja main Auto Project Garage. Lokasinya di Rookbox dari kita Blok U8 yang sekarang di Jakarta Barat. Dan juga kalian bisa nih kalau misalnya kalian gak punya waktu kesini, kita juga punya layanan Auto Project tahu beres. Nanti mekanik kita akan langsung masuk ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris dari Auto Project. Dan juga jangan lupa cek e-commerce kita di Toppedia, di Shopee dan juga di Bluby. Dan juga jangan lupa follow sosial media kita di Auto Project dan juga di TikTok at Auto Project. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project. Segitu aja video kali ini dan semoga video ini bisa membantu ide modifikasi mobil kalian. And see you next video. Auto Project bikin mobil auto keren. Bye bye. Sub indo by broth3rmax